Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel Uli Wil dan Urianto ada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan modul produktiviti menggunakan pom QM for Windows kita masuk ke langkah-langkah penggunaan modul produktiviti kita akan membahas sedikit berkait dengan modul produktiviti ini aktivitasnya atau produktiviti adalah rasio antara output dibagi dengan input kemudian aplikasi pom for Windows ini memungkinkan kita dapat menghitung dengan menggunakan sejumlah input ada periode waktu terkentu input disini berarti berbagai macam sumber daya yang kita gunakan program POM for Windows akan menghitung kedua pengukuran produktivitas yaitu setiap input dan setiap perubahan produktivitas dari waktu ke waktu menurut Weiss tahun 2005 kemudian tujuan akhir dari metode produktivitas adalah menghitung perbandingan antara hasil yang dicapai output dengan seluruh sumber daya yang digunakan dalam hal ini berarti kita dapat mengetahui produktivitas aktual apakah meningkat atau justru menurun pada periode waktu tertentu kita masuk ke contoh kasus yang pertama disini kita punya dua contoh kasus contoh kasus yang pertama adalah sebuah pabrik jet menghasilkan produk sebanyak 15.000 liter di minggu pertama dan 20.000 liter di minggu kedua dengan pemakaian masing-masing sumber daya dan biaya prioritas berlampir pada tabel di bawah ini pada bulan mana produktivitas pabrik jet tersebut lebih tinggi dan berapa selisih prosen produktivitas disini kita punya input yang pertama adalah tenaga kerja ya dari tabel kemudian listrik air dan bahan baku kemudian kita prioritas yang kita bandingkan adalah dua minggu ya minggu pertama dan minggu kedua minggu pertama tenaga kerja kita butuh 5.000 jam minggu kemudian 6.500 jam sedangkan biaya per unitnya ya per jamnya adalah 14.000 rupiah listrik kita gunakan 4.500 kwa yang keduanya 10.000 kwa biaya per unitnya adalah 2.000 air dan bahan baku masing-masing kita bisa lihat nah sekarang kita masuk ke aplikasi pom for windows disini saya telah siapkan aplikasi pom for windows langkah pertama seperti biasa kita pilih modul kemudian kita pilih modul yang kita akan gunakan di kesempatan kali ini kita menggunakan produk kita klik produktivitas sekarang sudah produktivitas berubah disini kemudian kita seperti biasa kita buka lembar kerja baru oke judul disini saya tulis input seperti yang tadi ya ada empat yaitu tenaga kerja bahan baku dan lain sebagainya kemudian number of time period ini artinya kita membandingkan berapa period ya kita lihat ini maksimum kita bisa sampai 90 period ya nah sekarang kita gunakan dua ya kemudian kita klik ok ini kita bisa langsung input kita masukkan pertama adalah tenaga kerja keduanya adalah listrik tadi ya listrik ketiganya adalah air keempatnya adalah bahan baku dan kita membacanya dari kolom atas kebawah ya kemudian memasukkannya ini unit opsionalnya disini adalah ini bisa kita ganti yang menggunakan rupiah dan lain sebagainya unit opsionalnya tenaga kerja ini per unitnya tadi kita 14.000 kemudian listriknya 2.500 kemudian airnya adalah 1.200 air kubiknya bahan bakunya adalah 4.000 jadi kita konversi semuanya menggunakan satuan yang sama yaitu di dalam hal ini adalah rupiah output ya output kita baca baris ya lihat horizontalnya output minggu pertama ya kita ganti minggu ini minggu kedua pertama kita dapatkan 15.000 liter minggu kedua kita dapatkan produknya outputnya 20.000 liter kemudian tenaga kerja minggu pertama kita menghabiskan tadi 6.500 jam minggu kedua maaf ini 5.000 jam minggu kedua 6.500 jam listriknya 4.500 kWh di minggu kedua akhirnya kita menggunakan 750 liter kubik ini 1.000 liter kubik dan bahan baku kita gunakan 4.000 liter minggu pertama minggu kedua 5.000 liter kita selesai jangan lupa pindahkan kursornya ke atas agar 5.000 unit bisa dimasukkan kemudian seperti biasa setelah kita meng-input semua data dalam font cam for windows kita langsung klik off kemudian kita lihat di windows ini di windows ini hanya ada 1 tabel output yaitu product result nah ini adalah product result nah bagaimana cara kita menerjemahkannya tentunya kita akan melihat produktiviti minggu pertama dengan minggu kedua sekarang kita bandingkan untuk input ya sumber daya yang pertama atau inputnya adalah tangga kerja di minggu pertama produktivitnya adalah 3 minggu kedua 3,08 artinya minggu kedua meningkat 0,08 atau 2,56% peningkatan listrik minggu pertama 3,33 minggu kedua 2 berarti turun ya dari 3,3 ke 2 penurunannya ini adalah sebesar 40% nah jangan lupa disini nolnya kita nah kemudian 4 atau 5 kemudian untuk air air ini disini tadinya produktivitnya 20 kemudian sekarang 20 juga minggu kedua artinya same atau sama ya tidak ada penurunan ataupun peningkatan sedangkan untuk bahan baku sebelumnya adalah 3,75 sekarang menjadi 4 ini menjadi produktivit atau up ya naik sebesar 6,66% nah ini secara breakdown satu per satu sedangkan secara agregat atau keseluruhan produktivitnya kita bandingkan ke 4 input ini tenaga kerja listrik air bahan baku dengan outputnya ya untuk agregatnya minggu pertama adalah 0,00015 minggu pertama adalah 0,00015 minggu pertama adalah 0,000153 minggu keduanya 0,000146 minggu keduanya 0,000146 ya ini dari 0,000153 turun ke 0,000146 apa persentase penurunannya persentase penurunannya down ya down ya sebesar 4,616% ya jadi kalau ditanya produktiviti mana yang lebih tinggi di minggu pertama atau minggu kedua jawabannya adalah di minggu kedua sorry di minggu pertama ya di minggu pertama karena produktivitnya 0,000153 di minggu kedua hanya 0,000146 ya jadi penurunannya sebesar 4,616 nah itu contoh soal yang pertama kalian kita masuk contoh soal yang kedua kasus yang kedua adalah sebagai berikut sebuah perusahaan pada bulan Mei dan Juni membutuhkan tenaga kerja 16 jam setiap harinya ya jadi Mei dan Juni itu harinya 16 jam bahan baku sebanyak 50 unit plastik box 4 pieces dan kardus 8 pieces ada pun papal biaya yang dibayarkan untuk masing-masing sumber daya tersebut berdapat pada tabel di bawah ini hitunglah produktivitas untuk masing-masing ini adalah ini ya penjualan bersihnya penjualan bersih berarti ini adalah sebagai auto inputnya berarti tenaga kerja bahan baku plastik box dan bulan Mei sekian bulan Juni sekian sekarang kita buka kembali form for Windows kemudian kita buka nomor kerja baru nah kita kasus pertama kita tidak perlu simpan ya berarti kita klik kalau temen-temen pengen simpan kita klik yes kemudian kita masukkan judulnya adalah kasus kedua sumber inputnya tadi kita ada 4 sumber daya waktu yang dibandingkan adalah 2 ya hanya minggu pertama hanya 2 bulan ya kemudian klik ok ini adalah bulan Mei dan disini bulan Juni outputnya dari tadi tabel ya output kita bisa lihat ya senter outputnya adalah 6.600.000 di bulan Mei ini 7.376.000 kita masukkan 6.600.000 ini 7.370.000 kemudian inputnya apa saja yang menjadi inputnya yang pertama adalah tenaga kerja kerja kemudian bahan bahkan bahan bahku kemudian kardus biayanya masing-masing unitnya adalah jumlahnya adalah naga kerja setiap harinya 16 jam kemudian bahan baku kita gunakan 50 plastik kita gunakan 4 dan kardus kita gunakan 8 fisis. Biayanya berapa? Di bulan Mei biayanya outputnya, inputnya adalah naga kerjanya Rp110.000.000. Kemudian bahan bakunya Rp3.200.000. Kemudian plastik boxnya Rp1.000.000. Kemudian untuk kartusnya Rp360.000.000. Untuk di bulan Juni, naga kerjanya Rp1.000.000. Bahan bakunya Rp3.500.000. Plastik boxnya Rp1.200.000. Dan kartusnya Rp500.000. Silakan dan kita klik. Nah, disini kita bisa lihat hasilnya. Untuk input naga kerja, bulan Mei produktasnya Rp5.94.000. Di bulan Juni Rp7.300.000. Jadi peningkatannya dari Rp5.94 ke Rp3.300.000. Yaitu sebesar Rp24.05%. Lahan baku dari Rp2.06.000. Meningkat juga ke Rp2.10.000. Artinya meningkat Rp1.88.000. Plastik box dari Rp6.600.000. Menurun ini plastik boxnya. Terjadi penurunan produktivitas. Dari Rp6.600.000 ke Rp6.14.000. Turunnya sebesar Rp6.86.000. Untuk kartus dari Rp18.300.000. Turun ke Rp14.32.000. Artinya penurunan sebesar Rp19.53.000. Dan secara keseluruhan produktivitas bulan Mei ini Rp0.035.000. Dan Juni Rp0.0368.000. Artinya ada peningkatannya dari Rp0.035.000 ke Rp0.0368.000. Persentase peningkatannya sebesar Rp3.02006%. Nah itu adalah cara bagaimana kita melakukan input dan solve problem Serta melakukan input dengan menggunakan modul produktivitas Pada aplikasi POM 2M for Windows. Cukup sekian. Perjumpaan kita malam ini. Kurang lebih nyaman maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.